maka kata para ulama seorang bapak itu boleh dia mengambil harta anak selama harta tersebut bukan harta yang sifatnya doruri seorang anak itu dia memiliki kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya dia punya rumah untuk dia berteduh, kemudian diambil bapaknya dijual dia tidak punya tempat tinggal, tidak boleh tetapi sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh seorang anak seorang bapak boleh mengambil sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh seorang anak maka boleh seorang ayah misalnya ada uang anak lebih dia ambil sama dia, tanpa dia izin tidak ada masalah karena kata Nabi sesungguhnya hartamu, jiwamu itu milik bapak, bapakmu maka bebas seorang ayah kalau dia mengambil sesuatu yang lebih dari kebutuhan pokok seorang anak, karena begitu tingginya hak orang, orang tua seperti itu pula, seorang anak tidak dikatakan dia mencuri walaupun tidak boleh dia mengambil harta abidnya dengan cara diam, diam tetapi dia tidak dihukumi sebagai seorang yang dipotong tangannya dalam Islam terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya